assalamualaikum hai teman-teman hai semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat baik dan bahagia selalu Oke share lagi kegiatan aku hari ini seperti biasa di warung sembako sederhana aku ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua Oke untuk kegiatan hari ini tadi pak suami habis belanja belanjanya ini buat stok lebaran ya teman-teman aku nyetok inako jelly ada 15 karton seperti biasa aku kalau menjelang ramadhan gini pasti nyetoknya lebih awal untuk mendapatkan harga lebih murah tentunya ya teman-teman karena kalau sudah mendekati puasa atau mendekati lebaran itu harganya pasti udah naik drastis dan ini aku taruh di rumah ya teman-teman karena di warung itu udah penuh udah muat lagi buat teman-teman yang pengen nyetok jajan lebaran bisa dimulai dari sekarang ya teman-teman mumpung harganya itu masih normal dan tentunya nanti kita bakalan bisa dapat harga lebih murah untuk di daerahku memang yang paling laris itu inako jelly untuk jajan lainnya itu kurang ya teman-teman aku biasanya kalau untuk jajan-jajan seperti wafer terus coklat-coklat gitu aku nyetoknya nanti aja menjelang mau lebaran gitu ya pas puasa gitu ya karena ya enggak begitu laris sih aku nyetoknya yang laris aja kalau inako itu memang udah memang dari tahun-tahun sebelumnya itu pasti laku dan pasti habis takutnya nanti kalau aku nyetok jajan lainnya yang belum tentu banyak peminatnya nanti malahan enggak habis ya teman-teman kalau jajan lebaran itu kan musiman ya kalau dijual hari-hari biasa itu kurang peminatnya dan kalau inako ini biasanya nanti menjelang lebaran itu pasti aku nambah lagi entah itu lima karton atau 10 karton karena memang inako itu bener-bener laris banget ya kalau di daerah aku entah kalau di daerah teman-teman bagaimana laku atau enggak laris atau enggak Nah kalau inako ini setiap tahun itu pasti ada penurunan ya teman-teman karena di daerah aku ini banyak banget yang jualan inako untuk sekarang-sekarang ini hampir semuanya mungkin ya di sekitar rumah itu tuh banyak banget pokoknya dan kalau dulu itu tiga tahun lalu pas waktu aku pulang dari Kalimantan aku bisa menghabiskan inako itu sampai 50 karton kalau sekarang ya paling 15-20 ya di tahun kemarin itu aku habisnya 25 karton kalau untuk tahun ini belum tahu ya teman-teman tadi aku cuman nyetok 15 karton aja biasanya kalau kurang nanti menjelang lebaran aku ini lagi belanja lagi mudah-mudahan masih diberi umur panjang diberi kesehatan sampai lebaran tiba ya teman-teman Oke ini lanjut aku nata-natain mie instan dan tadi itu aku juga ada belanja gula pasir 40 kg sama bawang putih cutting 5 kg dan bawang sincunya 2 kg untuk gula pasirnya aku biasanya belanjanya 50 kg tapi kali ini cuman belanja 40 kg karena uangnya itu kurang ya teman-teman udah buat nyetok inako dan untuk di daerah teman-teman itu bagaimana sih harga perpumbuannya pada naik atau enggak kalau di daerah aku ini pada naik ya seperti bawang putih yang tadinya kulakannya 23.000 sekarang naik jadi 25.000 dan apalagi bawang merah ya bawang merah itu lagi tinggi tingginya harganya lagi melonjak banget aku kulakannya itu beberapa hari lalu satu kilonya itu udah 34.000 ya teman-teman itu kulakannya dan aku jualnya itu berapa ya 38 per kilonya teman-teman Oke ini aku dilanjut nata-natain susu putih kalau susu putih ini Alhamdulillah tiap hari di warung aku itu keluar ya selalu laku entah itu satu atau dua makanya aku stoknya itu selalu banyak langsung aku belinya langsung satu karton ya satu karton itu isinya 48 bijis ya teman-teman maaf banget ya teman-teman ini aku voice overnya itu banyak banget suara ayam karena ya begitulah tetangga itu pelihara ayam kalau siang-siang gini pasti ayamnya itu berkokok terus maaf ya kalau voice overnya itu selalu berisik mudah-mudahan teman-teman semua enggak keganggu ya dengan suara-suara yang berisik-berisik itu oke teman-teman ini lanjut aku natain ekomi yang renceng ya kalau di daerah teman-teman ini ecerannya udah naik atau belum kalau di tempatku sekarang dua setengah ya teman-teman tadinya kan 2000 sekarang dua setengah ini aku cuman beli satu karton ya teman-teman seperti biasa aku kalau misalkan emi-emian gitu enggak pernah nyetok sampai berdus-dus paling belinya ya cuman satu karton satu karton aja ya tapi kembali lagi disesuaikan dengan di daerah teman-teman kalau misalkan barangnya cepet habis laris itu bisa disetok banyak tapi kalau di warung aku ini ya enggak laris-laris habis amat ya jadi aku memang enggak nyetok banyak nanti kalau misalkan habis baru beli lagi gitu oke teman-teman ini lanjut aku bungkus-bungkusin kerupuk kerupuknya satu bal itu isinya lima kilo aku bungkusinnya setengahan kilo sama seperempat kilo ya teman-teman kalau satu kilo itu aku jualnya 17 setengah kalau setengah kilo aku jual 9.000 dan kalau seperempat aku jualnya 5.000 memang sengaja aku langsung bungkus-bungkusin kayak gini biar mempermudah kita mempersingkat waktu kita ya teman-teman semua kerupuk di warung aku itu harganya aku samain ya teman-teman untuk perkerupukan aku cuman ada tiga macam aja sebenarnya aku pengen nyetok lagi itu kerupuk terasi ya tapi aku belum nemu grosirnya itu dimana yang biasanya aku beli kerupuk-kerupuk itu enggak ada teman-teman adanya ya paling kerupuk bawang kerupuk ikan terus kerupuk udang gitu ya kalau kerupuk terasi yang bulat-bulat yang besar itu enggak ada aku pernah beli di warung tetangga itu enak banget teman-teman dan aku itu cari-cari dimana gitu ya grosirnya itu sampai sekarang belum menemu mudah-mudahan nanti aku bisa nemu karena aku juga pengen jual ya itu katanya laris banget oke teman-teman Alhamdulillah sudah selesai kegiatan aku hari ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan aku semoga sehat selalu sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh